Annyeong, halo kpop cinggu yaa Song Joong Ki dikenal sebagai salah satu aktor papan atas Korea Selatan yang super populer Dengan popularitas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, Song Joong Ki dikabarkan memiliki pendapatan yang cukup fantastis Bayarannya bahkan lebih tinggi dari sejumlah aktor ternama Korea Selatan Menurut laporan program TMI News yang tayang pada Rabu 29 September Song Joong Ki berada di peringkat ketujuh dalam daftar Best Eleven Stars in the First Half of 2021 Penghasilannya dikabarkan meroket setelah drama Vincenzo sukses besar Saat membintangi Artdal Chronicles, Song Joong Ki dikabarkan dibayar sebesar 180 juta won, sekitar 2,2 miliar rupiah per episode Bayarannya meningkat saat membintangi Vincenzo menjadi 200 juta won, setara 2,4 miliar rupiah per episode Dengan total sekitar 4 miliar won, sekitar 48,2 miliar rupiah untuk 20 episode Dengan catatan tersebut, biaya penampilan Song Joong Ki per episode tergolong lebih tinggi daripada Kim Hee Ae, Hyun Bin, dan Lee Byung Hun Kim Hee Ae yang sempat membintangi The World of the Merit pada tahun 2020 Dikatakan dibayar sebesar 80 juta won, sekitar 963 juta per episode Hyun Bin disebut memperoleh 150 juta won, setara 1,8 miliar rupiah, hingga 170 juta won, sekitar 2 miliar rupiah untuk setiap episode Crash Landing on You Sedangkan, bayaran per episode Lee Byung Hun di Missile Sunshine mencapai 150 juta won, setara 1,8 miliar rupiah Sementara itu, Song Joong Ki baru-baru ini mengkonfirmasi penampilannya dalam drama JTBC yang berjudul The Cables Youngest Sun Selain Song Joong Ki, drama ini juga akan dibintangi oleh aktris cantik Shin Hyun Bin Rencananya, drama ini akan mulai tayang pada tahun 2022 mendatang